Mereka adalah manusia pilihan. Sudah lebih dari 40 hari, saudara muslim kita di Palestina mengalami genosida. Lantas apa yang membuat iman mereka bisa sekuat itu? Salah satunya ada di dalam doa ini. Dari doa ini kita dapat pelajaran bahwa ketika kita sedang berada dalam kesulitan, maka yang pertama kali kita minta sama Allah itu bukan kemudahan. Namun kita minta sama Allah agar selalu dikuatkan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah melapangkan dada kita. Dan inilah yang diterapkan oleh saudara-saudara muslim kita di Palestina. Di saat rumah-rumah mereka hancur, keluarga mereka telah syahid. Namun bisa kita lihat apa yang pertama kali terucap dari lisannya. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!